Nah bapak-bapak yang mulia setelah kita diberi iman sebagai derjat manusia tertinggi Allah beli agama, Allah berikan agama, agama tertinggi pula Islam itu tinggi, gak ada lebih tinggi dari Islam Kan hebat kita itu, double hebatnya itu Orang beriman, makhluk paling tinggi, lebih tinggi dari malekat kita Tapi kita bisa jatuh lebih rendah dari binatang Bisa lebih rendah dari binatang, kalau iman kita buang Mereka seperti binatang, berkaki empat, kata Allah Bahkan lebih jelek dari sapi, lebih jelek dari kambing Kita bisa lebih mulia dari malekat Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah Tapi bisa lebih rendah dari binatang Kalau kita buang iman kita, kita buang agama kita Begitu Terangnya, ajaran Islam itu Orang beriman paling tinggi derjatnya Agama Islam paling tinggi derjatnya Dua double Beriman paling tinggi Memakai agama yang paling tinggi Bagaimana mulianya orang beriman Apalagi orang beriman itu umat baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Tidak boleh umat-umat dulu masuk sorga 124 ribu nabi dan rasul 313 rasul 25 rasul pilihan 5 rasul ulul azmi, 1 imam mul anbiya, iwal mursalin dan semua umatnya Tidak boleh masuk sorga sebelum nabi Muhammad dan umatnya masuk sorga Kalau umur-umuran banyak umat nabi Nuh Mereka 900 tahun umurnya Kita berapa? 60 udah sampur setruk Sekarang masalahnya kenapa kita duluan masuk sorga dari mereka? Kita umat terbaik Kita Tidak main-main Kita umat terbaik dibandingkan dulu Kenapa? Karena umat dulu hanya ibadah Tidak dakwah Yang dakwah hanya nabinya, rasulnya Sedangkan kita umat Islam Umat ibadah dan umat dakwah Tidak boleh ibadah saja kita Kita mesti mengajak orang lain Kalau kita sholat bagus Anak kita tidak sholat Kita Bertanggung jawab Atas ketidak sholatan anak kita itu Saya jikir Habis sholat juhur pulang ke rumah jikir Sampai nangis-nangis Tiba-tiba dengar suara organ tunggal Iwa Iwa Agak kanan Agak kanan Agak kanan Dan agak kanan Agak kiri Agak kiri Saya jikir Subhanallah Subhanallah Lari-lari anak saya Pak, pak, pak Pak Mamak joget, pak Sama itu tukang ojek yang kumisan itu Itu suara mamak itu yang nyanyi Agak kanan Agak kanan Agak kanan Terus saya bilang Mamakmu memang begitu nak Subhanallah Subhanallah Saya tidak berpahala dengan jikir saya Saya berdosa dengan jikir saya Semua membiarkan istri saya dijogeti orang Saya harus datang ke tempat itu Tarik istri saya pulang Berhentikan jikir Sebegitu tingginya umat Rasulullah Bukan umat ibadah kita Kita umat dakwah Mencegah yang mungkar Hei istriku pulang Kamu tidak boleh joget sama si kumis itu Kalau mau joget sama saya Begitu Kita umat dakwah Bukan umat ibadah Kalau ibadah kita kalah dengan umat Nabi Nuh Betul gak? Kalah dengan umat Nabi Ibrahim Umur mereka panjang-panjang ratusan tahun Kita selain ibadah Kita umat dakwah Mereka gak? Istri Nabi Lut kapir Nabi Lut gak masuk neraka Memang begitu zaman itu Istri Nabi Nuh Sembilan ratus lima puluh tahun Umur Nabi Nuh wafat Istrinya kafir Anak bungsunya kanan kafir Nabi Nuh gak tercelah gara-gara itu Kita gak bisa Nah ini Saya mau tekankan dulu Siapakah manusia paling mulia di dunia? Orang beriman Agama apakah paling mulia di dunia? Agama Islam Kalau udah begitu kan kuat sekali kita Iman diperiksa dikubur Amal diperiksa di akhirat Kita orang beriman Iman Diperiksa dikubur Gagal pada pemeriksaan iman Kita disiksa oleh siksa kubur Berhasil pemeriksaan iman Kubur kita meluas sejauh mata memandang Saya sering naik ke belah terbang Kalau ke pekan baru Saya tunggu betul pilot bicara Sebelum terbang dia bilang Para penumpang sekalian Kita akan terbang dengan ketinggian 31 ribu kaki Menuju pekan baru Sejarah perjalanan kita Menempuh waktu 1,1 jam 20 menit Dan jarak pandang 10 km Wah Jarak pandang 10 km Pernah kebakaran utam Jarak pandang hanya 200 meter Penerbangan dibatalkan Kita turun lagi Jarak pandang 200 meter Tapi kalau jarak pandang 10 km Berapa jauhnya bisa kita lihat Kubur orang beriman Meluas sejauh mata memandang 10 km lebarnya Alam barzahnya Rumah kita aja RSS Rumah sangat sederhana sekali Sehingga seloncor saja pun susah Kita dapat kubur Lebarnya seluas mata memandang Dan kita tidur di atas sebuah Karpet Firosh Minal Jannah Diambil karpet dari sorga Kita di alam barzah Bukan di dalam kuburan itu Itu cuma jasad kita Ditaruh di situ Ruh kita diletakkan di alam barzah Kalau kita orang soleh Namanya Illiyun Wama adro kama illiyun Kita bumarkum Kamu akan diletakkan di sebuah alam barzah Yang namanya illiyun Khusus orang-orang soleh Kalau kita mati bejat Apalagi mati kafir Ruh kita diletakkan di alam barzah Yang namanya sitjin Wama adro kama sitjin Kita bumarkum Sitjin itu tempat Kumpulnya ruh-ruh orang bejat Di alam barzah menunggu kiamat Oleh karena itu Kita mesti berbahagia Diberi Allah ini Dua kemuliaan ini Iman dan Islam Terima kasih tetap Terima kasih telah menonton!